Promo air tahun guys, nah buat kawan-kawan yang hati Honda, pas banget nih kita lagi ada rekomendasi promo spesial ya Kita lagi main ke Honda Suri Skandar, nah ini adalah cabang yang gede banget, keren banget Dan kita juga dengan sales terbaik guys, yang penjualannya bukan main ya Satu hari bisa kirim tiga, kenapa gitu? Karena kabarnya promonya terbaik alias termurah Nah kita akan bongkar langsung apa aja promonya yang paling murah, let's go Terima kasih sudah menonton Ah segar Oke guys, nah kita lagi mampir ke Honda Suri Skandar dengan Bapak Ase, gimana kabarnya? Alhamdulillah Om, Alhamdulillah selalu sehat, sehat olah-olah dan lagi happy Lagi happy ya Happy banget, Alhamdulillah Jadi ini campuran, muka capek tapi happy Ya kita bilang capek itu, capeknya dia mengirim mobil satu hari, tiga mobil per hari Ya Alhamdulillah itu belom Mobil tiga per hari dan juga baru dapet penghargaan, reward Iya, betul Sales terbaik Sales terbaik sejabat databek Itu apresiasi yang sejujur Om, bagi saya sangat berarti Berartinya kenapa? Berartinya berarti saya dipercaya oleh para customer Nah salah satunya tentunya penonton dari Om Indra ini Karena sering banget om setiap pengirimnya, salam buat Om Indra Salam gitu, terima kasih banget Kita kena ada kepuasan ya Berarti benar gitu Kan terkadang kita, oh kita sales terbaik, sales terbaik Nah inilah validasi, ternyata benar saya dipilih oleh Melakukan ujian, tes beberapa kali Dan lolos dan menjadikan Menjadi sales terbaik Tolok ukurnya bukan hanya penjualan Om Tapi bagaimana dia after sales Artinya performa gitu kan Performa itu dalam artian Bagaimana dia menindak lanjuti setelah jual Enggak jual putus gitu Om Itu dia, ada penilaiannya Jadi kita bicara di mobil ya, itu kan harganya gak murah Jadi bukan hanya beli barang guys Itu pikir jalan panjang Kita beli mobil, sekalian beli hubungan guys Iya, betul sekali Jadi kebanyakan kawan-kawan beli mobil Baru beli 3 minggu, tonton sales sudah keluar Iya, itu dia Benar-benar, benar sekali Nah kalau di pasar memang sales terbaik Memang sudah lama di sini ya Iya, betul Tentunya lebih nyaman Dan kawan-kawan akan lebih tenang lah dengan pasar Betul Selain lebih tenang Dan juga pasar dalam lokasi hitungan yang terbaik Oke, kayak biasa pasar Ini lokasi di mana pasar? Oke, lokasi Honda Solai Skandar Ini ada di jalan Raya Kiai Haja Solai Skandar Nomor 27 Kota Bogorov Aksesnya sangat mudah Nah, jadi kalau yang orang luar Jakarta Mau datang ke sini Silahkan Kami sangat melayani dengan hospital itu Insya Allah Oke, yang kedua nomor HP, Pak So Oke Nomor handphonenya ada di 0813-14-3465-13 Jangan sungkan hubungi saya Insya Allah saya akan respon Tapi tetap Mungkin yang udah penonton udah tahu ya Karakter saya Saya tidak melayani 24 jam Tidak menjanjikan Maksud saya gitu kan Tapi saya akan menjanjikan akan segala meresponnya Apabila sudah memungkinkan Karena saya punya keterbatasan waktu Jadi gini guys Ya kawan-kawan mungkin Kalau mau kasih japri ya Janjian dan memang cari pas Jangan sampai beda orang Berarti beda hitungan Atau cara kedua ya Jaman sekarang sih Bisa beli online ya Iya Itu dia memang sekarang Begitu Om Rata-rata penonton Om Indra ya Tidak ketemu saya Ketemunya pada saat penyerahan unit Iya Jadi memang mereka tinggal SPK online Langsung transfer ke perusahaan Mobil dikirim Iya Proses berjalan Mobil dikirim Oke Nah kita akan bicara mobil baru Pak So ya Itu kan banyak kawan-kawan tuh Yang bahas di Honda tuh Bahas diskon Gimic Nah sebenarnya semua sama ya Tentunya Om Gini harga Honda OTR gitu kan Sejabu detabik sama Lalu juga oh diskon Diskon sejabu detabik juga sama Yang membedakan cuma dua hal Pelayanan Sama Rate spesial Artinya Salesnya itu bagaimana karakternya Customer oriented Apa enggak Apa yang dia berikan Apa yang dia ramu disajikan Itulah yang membuat Customer di luar jabu detabik Melalui salah satunya Channel Om Indra ini Beli ke saya Saya kalau dihitung Itu customer saya tuh justru Menyeluruh jabu detabik Sejabu detabik lah Gitu kan Jadi gak jago kandang gitu Karena dikarenakan hitungannya Karena orang sekarang gini Logikanya Om Orang misalkan katakanlah Di Bekasi Beli ke saya Memang disana tidak ada showroom Terus kenapa alasannya Kalau OTRnya sama Diskonnya sama Kenapa beli ke saya Dua berarti Hitungannya harus dicari Pelayanan Sama dengan Rate spesialnya Hitungannya Betul Pasti memang jagonya hitungan guys Jadi apa yang ditampilkan di video ini Ini adalah Hitungannya sudah Pak sepilih Sudah di adu-adu Dan ini terbaik buat kawan-kawan ya Totalnya lebih murah Bisa gak tuker tambah sini Oke Untuk tertambah tentunya bisa Om Karena memang tuker tambah itu adalah Salah satu Cara dari kami Untuk membantu Si customer yang mau beli mobil baru Biar mudah Jadi intinya Bukan keluar bisnis kami Mobil bekasnya Otomatis harganya dibelikan Harga yang sangat wajar Dan sangat memudahkan bagi customer Kenapa salah satunya Mobil yang masih boleh dipakai Sampai dengan mobil barunya datang Itu kan sesuatu yang Terobosan ya Biasanya kan kalau orang jual Ini ada customer Aduh sayang sekali Kita gak tau Tadi dia gak tau Dia udah Mobilnya dijual duluan Baru dia cari-cari informasi di Youtube Baru dia beli Terat juga ya Iya Sedangkan dan yang Trade-in ke saya Rata-rata dengan harganya puas Mereka menerima harga puas Dengan OTR-nya Dan pelayanannya Terus bagaimana caranya Mobilnya dipakai dulu Terus apa pengikatnya Kita hanya mengambil BPKB saja Sebagai bukti Bahwa itu melakukan Pembayaran gitu Jadi intinya Bahwa disini memang Mobil baru gak jadi untung ya Bekas gak jadi untung Jadi disini adalah Core-nya adalah mobil baru Mobil baru Betul Om Dan jadi kawan-kawan Dapat harga terbaik Buat mobil bekasnya Dan mobil baru ini Dikasih hitungan terbaik Pampas Untung dua kali kawan-kawan Iya Dan angkanya ya Ini salah satu informasi Angkanya bukan berarti Harga mobil baru Bekasnya itu Om Dijadikan DP semua Enggak tergantung Kustomernya Bisa pilih ya Iya Misalkan contoh kemarin Mobilnya Brio Atau apalah gitu kan Atau mobil bekas yang sebelumnya Dihargainnya sekian DP-nya dia padahal Cuma pake DP yang Mobil yang murah Misalkan 30 juta Berarti sisa aja Ditinggali kembali Enak banget Enak banget ya Dapat mobil baru Dapat uang Bisa dipakai Jangan-jangan akan untuk Apa Bisnis ya Solusi mungkin Kalau kawan-kawan buat Biaya kuliah Itu bisa ya Solusi paling gampang ya Betul Oke Nah yang pertama Kita akan bahas ini Pak Mobil apa nih Pertamanya Oh iya ini untuk Honda WRV ya Ini kabarnya lagi ada Pemahas spesial nih Baik Untuk WRV ini ada info Saat ini ada program Dari Honda Namanya Loyalist Brio Jadi khusus untuk Pemilik Brio Dan Jazz Itu dapat Tambahan Discard Gitu Tambahan program Tambahan perotongan Karena beliau Yang pernah Punya Brio Itu baik Brio nya masih ada Atau pernah punya Jadi bebas Dibuktikan dengan apa Bukti STNK Kan udah dijual Berarti kan punya Misalnya Sebelumnya punya fotonya Atau pernah punya foto BPKB nya Atau pernah punya foto Fakturnya Kalau faktur kan Untuk WRV ini ada Tipe E Manual Ada ACVT Dan Tipe RS Dan RS With Honda Sensing Nah kita akan bahas langsung ya Ini harga dan hitungannya Ini dia ya Artinya Untuk gambaran Bahwa kita Memberikan hitungan terbaik Untuk WRV ini Untuk E-Manual Dengan OTR 269.900.000 rupiah Net TDP nya 37.398.000 rupiah Angsurannya hanya 4.995.000 rupiah Selama 5 tahun Atau 60 bulan Kita kan selalu detail ya Jadi Kita berikan informasi Dari Tipe Entry level Sampai yang tertingginya Semua gak satu-satu Jadi biar customer Dapat informasi yang Lengkap Terang-benerang Terang-benerang Kalau kata Om Ben Lalu untuk yang Tipe SCVT Dengan OTR 279.000 rupiah Net TDP nya Itu 37.699.000 rupiah Kan TDP nya sama ya Angsurannya 5.202.000 rupiah Yang membedakan Angsurannya saja Lalu untuk yang RS dengan RS CVT OTR nya 297.000 rupiah Net TDP nya Itu 40.699.000 rupiah Angsurannya 5.529.000 rupiah 24.000 rupiah Untuk 6 tahun Atau 60 bulan Atau 5 tahun Oke Lalu untuk yang RS Dengan Honda Sensing OTR 317.900.000 rupiah Net TDP nya itu 36.379.000 rupiah Angsurannya 5.928.000 rupiah Itu adalah Hitungan Rate terbaik ya Yang sudah dipilih oleh Pak Aso Tapi kalau kawan-kawan Saya pengen 6 tahun 8 tahun Bisa dibantu ya Bisa dibantu silahkan Atau mau tambah DP Bisa juga ya Ya Pokoknya disesuaikan Dengan customer Tapi Yang tadi kita sajikan Itu adalah Hitungan yang sudah Prover lah Untuk harga terbaiknya Terbaik lah Jadi DP nya tidak terlalu besar Angsurannya juga ringan Dan tingkat approval juga tinggi Oke Nah berikutnya Pak Ini juga banyak kawan-kawan yang Mau nanya soal Honda Brio Pak Mobil Termurah dari Honda Tapi kemurahan ya Ya Memang Brio ini luar biasa Sangat-sangat digemari ya Walaupun Persaingan Terus datang Dengan model-model Tapi memang Build quality dari Honda Itu memang luar biasa Jadi Dapet banget ya Dapet banget Dan satu hal guys Memang ini banyak kawan-kawan berpikir Memang mobil Honda tuh Kesannya mahal Mewah Jadi sehingga Lebih punya gengsi Tapi kawan-kawan beli di pasar Dikasih itu uang spesial Iya Jadi Dapet gengsi Dapet prestis Mobilnya bagus Harganya murah Jadi bagus semua Dan Emang luar biasa sih Om saya Di Brio ini unik sekali Unik dalam Artinya gini Itu mobil yang masuk Semua segmen Iya Mau anak muda Setengah muda Setengah tua Orang tua Mau yang Masih Jadi Pilihannya Masuk semua Masuknya seperti gini Orang yang udah punya Presting bayar Atau orang baru beli mobil Pilihannya Brio Orang yang sudah punya mobil Cari mobil kedua Pilihannya Brio Betul banget Gitu kan Orang yang pensiunan Saya mau Sudah tua ini Butuh mobil yang hemat Buat cucu saja Dekat-dekat Pilihannya Brio Iya sih Entah kenapa Brio dikasih warna ngejreng Keren Kasih warna kalam Dewa Iya itu dia Betul juga ya Ya itu tadi prestisnya tetap dapet Oh gitu kan Iya itu dia untuk Brio Oke Tipenya apa aja sih pak Kalau Brio itu ada Brio Satya Dan Brio RS Untuk Satya itu dibagi Tiga varian Ada S-Manual Lalu E-Manual Dan S-CVT Nah S-CVT ini yang paling banyak dibeli Oke Kita akan bahas sekarang Harga dan Itungannya ya Harga dan itungannya Untuk Calon-calon pemberi Dan calon-calon customer saya Terima kasih sekali lagi nih Terima kasih sudah mempercayakan ke saya Oke Ini bagi yang baru nonton ya Untuk trip Brio Gitu kan Untuk Brio yang S-Manual Dengan OTR 165.900.000 rupiah nih om Net ADP nya 25.000.000 saja Mohon maaf 25.299.000 Angsurannya 3.087.000 rupiah saja Oke Itu kalau dicicil 30 hari 3 juta itu berarti 100.000 ya om ya Iya ya 100.000 per hari Bisa mendapatkan Honda Brio Lalu Oke Untuk yang E-Manual Dengan OTR 180.600.000 rupiah Net ADP nya itu hanya 27.588.000 rupiah Angsurannya hanya 3.345.000 rupiah Selama 5 tahun atau 60 bulan Oke Lalu untuk yang CVT Nah sekarang udah era nya Matic gitu kan Udah banyak banget ini yang dipakai Dan memang inilah nomor satu penjualannya Dengan OTR 193.900.000 rupiah Net ADP nya itu hanya 29.851.000 rupiah Angsurannya 3.579.000 rupiah Oke 5 tahun atau 60 bulan Jadi gini guys Ya disini kita gak bahas Gimit Discon Jadi kawan-kawan silahkan Ada kanan kiri yang bilang Lebih murah diskonnya Jafri aja Coba ada hitungan ya Betul Pokoknya ke saya itu Satu om enaknya Simple Tidak perlu nawar-nawar Karena yang diberikan Adalah langsung harga terbaik Kalau ada yang Kan bisa kurang Jawabannya selalu pas Sudah tidak bisa Dan kelima yang Jagoan saya Jagoan dalam artian Memang itulah Karena dari hati ya Karena sudah kita menghidum termurah Saya bilang ini begini Andaikan masih bisa Pasti saya berikan Kalau saya ternyata misalnya ibu Oh berapa masih bisa kurang Oh yaudah ibu bisa kurang Berarti yang tadi saya bohong Tidak memberikan hitungan terbaik Betul Betul ya Jadi gak usah pusing Nawar dikasih yang terbaik Tadi itu yang Satya ya Satya betul Yang RS ada juga Yang RS boleh Untuk yang RS nya dengan OTR 2 Eh RS manual ya OTR nya 236.400.000 rupiah Net TDP nya itu Hanya 33.703.000 rupiah Angsurannya 4.397.000 rupiah Lalu yang untuk metiknya Dengan OTR nya 246.400.000 rupiah Net TDP nya itu 35.403.000 rupiah Angsurannya 4.576.000 rupiah Tenornya 5 tahun atau 60 bulan Hitungan terbaik Atau kawan-kawan mungkin fleksibel ya Saya pengen 6 tahun 8 tahun silahkan aja Ada Akan dibantu dikasih hitungan yang terbaik Ya Oke Itu mobil yang harganya terjangkau Tapi mewah Ya Nah ini juga banyak Kawan-kawan yang request Mobil 3 baris dari Honda ya Jadi ini guys Ini ada kabar bahagia Buat kawan-kawan yang hunting Honda BRP Nah ini untuk kawan-kawan yang hunting mobil keluarga Coba Daripada beli low MPV Ini ada pilihan yang lebih mewah Lebih tangguh Tapi kabarnya harganya pun Oke-oke nih Memang banyak berpikirkan Itu mobil mahal bos Tenang kita ada hitungan buat kawan-kawan yang bikin Melongo Iya Artinya dibandingkan dengan Oter yang lebih murah Merak lain Itu atau bahkan bukan dengan sales lain Merak yang sama Hitungan saya insya Allah lebih murah Oke Honda BRV Tipenya apa aja pak? Tipenya untuk S manual Lalu ada E manual Ada SUVT Lalu ada Precise Dan Precise with Honda Sensing Oke kita akan bahas langsung Harga dan paket hitungannya ya Baik Untuk harga dan paket hitungan rate spesial Yang bisa saya tawarkan Itu untuk tipe S manual Dengan Oter 288.800.000 rupiah Net TDP nya itu cukup 24.867.000 rupiah Angsurannya 4.979.000 rupiah Netnya tenornya 5 tahun Lalu untuk E manual Dengan Oter 303 juta Net TDP nya itu 27.210.000 rupiah Angsurannya 5.343.000 rupiah Eh mohon maaf 5.234.000 rupiah Tenor 5 tahun Lalu untuk yang SUVT Dengan Oter 313.000 rupiah Net TDP nya itu cukup 28.860.000 rupiah om Lalu angsurannya Untuk yang itu Itu hanya 5.410.000 rupiah Untuk yang plastis Dengan Oter 336.000 rupiah Net TDP nya itu 32.655.000 rupiah Angsurannya 5.819.000 rupiah Untuk yang Honda Sensing nya Itu Oter nya 356.000 rupiah Net TDP nya 35.955.000 rupiah Angsurannya 6.177.000 rupiah Murah juga ya itu Banget banget Oke ya Jadi memang untuk kawan-kawan yang tadinya Hunting Lo MPV ini agak tergoda nih Bukan agak Harus tergoda Kenapa? Harus tergoda Dapat mobil yang lebih premium Dengan fitur yang lebih canggih Dan prestis Tapi hitungannya Sangat kompetitif Oke Itu hitungan oke sekali Sudah sangat bottom sekali Ya Kok kalimatnya bottom Itu dia cluenya Bottom sekali ya Iya Tapi gini pak Kalau ada yang request pak Yaudah pak saya pengen beli BRP Tapi saya pengen yang DP nya murah DP-CPR ada gak sih? Kalau untuk DP-CPR Sebetulnya memang banyak ya mas Eh mas lagi Om Jadi serasa lebih mudah Banyak ya DP-CPR Seperti berkeliaran Nah tapi di saya Bisa DP-CPR Dan tapi saya juga Akan berikan DP-CPR sekali Lebih kecil lagi Biasanya untuk pengusaha-pengusaha Angsuran juga tidak naik Banyak-banyak gitu kan Contohnya untuk yang BRP Ini om Untuk yang BRP Dengan apa DP kata om Indra ini Pengen yang CPR Itu untuk yang SVP-nya Itu DP-nya cukup 10 juta saja Angsurannya 5.800.000 Masih di bawah 6 juta DP-nya kecil Iya Dapatnya H-EVT H-EVT Kalau yang saya bikin manual Misalkan DP-nya itu 9 juta Angsurannya itu 5.600.000 Nah kan Sebuah pilih Ya ini untuk kawan-kawan Tadinya mungkin sudah Mau beli merek tertentu Ini menjadi Galau juga nih Iya Bahkan Saya ingin manual lagi Yang lebih murah lagi DP-nya Ada yang S manual itu Dia DP-nya cukup 7 juta Kalau kita lihat Angka 1 gitu kan 7 juta Angsuran 5.3 Jadi tidak jauh-jauh Dari angsurannya Nah ini untuk kawan-kawan yang memang hanti mobil keluarga Ada pilihan yang bukan mainnya Langkahnya Jafri aja ya Iya Jafri aja datang Atau kalau kamu datang janjian Dan ingat carinya saya Banyak om sekali beneran ini Banyak yang nonton channel Om Indra Atau di Youtube-Youtube saya lainnya Tapi pas kesini terlenak Karena melewati Honda Dia tidak nyari saya Gitu kan Nah hitungannya tentunya berbeda Jangan salahkan sales lain Karena memang kan berbeda-beda Dan hak mereka itu Mereka di kantor spesial Jadi gini guys Sedangkan kesibukan yang ada ya Pasal memang jarang ada di kantor juga sih ya Karena pengiriman Dan macem-macem Jadi memang harusnya kawan-kawan Kalau pengen ke lokasi Jafri dulu ya Jafri dulu Jadi biar sales lain yang membantu Melihatkan unit itu boleh Tapi hitungannya udah hitungan saya Dan pelayannya nanti Dapat pelayanan dari saya Bukan main Oh iya ini juga ini guys Jadi ada kemarenan konsumen itu yang Bilang ya Dia beli mobil di Pasal Itu hematnya bukan main Untuk di Honda HR-V ya Jadi kabarnya hematnya berapa pas? Satu jutaan kata beliau Hemat juta Benar Hemat juta per? Bulan ya Selama? Selama lima tahun Lima tahun itu 60 bulan Hemat sejuta dikali 60 bulan Udah kehitung ya? Iya Nggak ada diskon segitu Karena memang nggak ada diskon Kita saya cuma Hemat dari sisi hitungan Hitungan ya Itu Honda HR-V ya Diskon itu om Diskon Itu kan banyak ya Mungkin komen-komen juga Diskonnya sebutin Diskonnya sebutin Jangan cuma Kalau diskon sebutin ya gampang Tinggal telepon aja Susah banget gitu ya Intilahnya kan Tentang jawabin berapa segitu Pasti bisa diinformasikan kok Kalau telepon diskon Nanya-nya pasti diinformasikan gitu kan Dan memang Diskon Tapi menanyakan Rate spesialnya Minta dong hitungan rate spesialnya Dengan kawan-kawan Kasih hitungan yang rate spesial Kecuali kalau kawan-kawan beli cash ya Monggo ya Oh iya betul Kalau mau beli cash ya Betul Kalau untuk yang pembelian cash Cari penawaran diskon terbaik Tapi kalau kawan-kawan pengen leasing Mending dikasih hitungan spesial Nah Sekarang kita akan bahas Honda HR-V Ini ada hitungan spesial Buat kawan-kawan yang lagi hunting nih Jangan mau bayar mahal Mobil mewah Tapi hitungannya Murah Tapi hitungan terbaik Oke Nah untuk XRV ini Itu kan ada tipe S Lalu ada tipe E Ada tipe SE Dan tipe RS Nah Saya sampaikan saja harga dan Boleh-boleh Untuk tipe HR-V Tipe S CPT Itu OTR-nya Rp375.900.000 Nah TDP-nya itu Rp39.780.000 Angsurannya Rp6.985.000 Untuk tenor 5 tahun Atau 60 bulan Lalu untuk yang E-nya Dengan OTR-395.900.000 Rp375.900.000 Net TDP-nya itu Sangat murah Net TDP-nya Rp42.880.000 Angsurannya Rp7.365.000 Dan untuk tipe yang Paling banyak dibeli Kenapa paling banyak dibeli Karena lengkap Sudah ada Panoramic Sandroofnya Dan fitur-fitur Canggih lainnya Itu di OTR Rp416.000.000 Net TDP-nya itu Hanya Rp43.930.000 Angsurannya Rp7.700.000 Oke Jadi ini Bayangkan ya DPNya Bisa dikatakan lah DPNya itu 10% Gitu Real gitu kan Angsurannya itu Rp7.700.000 Oke Silahkan bandingkan Apalagi dengan paket-paketan Yang mungkin Biasa ditemui di pameran Iya Cek aja Pasti jauh Pasti Bukan main sih ya Iya Itu bisa Kalau mungkin Kalau saya Ilustrasi saya Gambaran dengan Hitungan di luar saya nih Kalau yang biasa Di paket-paketan itu Itu Bisa di angka Rp8.000.000 Tersekianan Itu Itu bener Itu bener Dan ada Kita coba Compare ke merk lain Dengan harga sama Memang bedanya lumayan Iya Gitu ya Apalagi yang mau beli bekas Beli yang mobil baru Lalu untuk yang RS Dengan otr 529.900 Net TDP nya itu Rp65.400.000 Rp6.400.000 Ansurannya Rp9.740.000 Oke Silahkan compare ya Karena tau murah Harus compare Iya Gitu Bagaimana bisa Hitungan saya Tau murah Penonton-tau murah Harus dibandingkan Gitu kan Ada yang lebih murah dari saya Ambil di sana Bukan berarti saya Tidak membutuhkan Bukan Tapi pak Karena kan Saya harus tau Customer tuh Yang dicari Pelayanan dan harga terbaik Ada yang lebih murah dari saya Berarti dia memberikan Harga terbaik Tapi pelayanannya Belum tentu kan Itu dia Tapi kalau mau dapat Harga terbaik Pelayanan terbaik Ada di saya Insya Allah Yaudah Makanya cepat di contact ya Ingat kita gak pake gimmick Kita kasih kawan-kawan terbaik ya Oke pak Berapa nomor HP nya Oke Nomor handphone saya Ada di 0813 1434 6513 Lokasi Lokasi Honda Soleh Skandar Ada di Jalan Raya Kiai Haji Soleh Skandar Nomor 27 Kota Bogor Showroom terbesar Di Kota Bogor Dan juga Jabodetama Oke cepat di contact Dan ditunggu SPK nya guys Insya Allah Oke see you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya